Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nonton ya Hai Mam Senakita Ketemu lagi dengan saya Lukis Satriawan Eksekutif Chef dari Merkir Jakarta Cikini Oke hari ini saya akan memberikan tips untuk pan fry ikan salmon Supaya matangnya merata dan hasilnya memuaskan Seperti diketahui pan fry itu adalah memasak dengan minyak yang sedikit Dan juga api yang panas Jadi kita make sure bener-bener Kalau pan yang kita pakai itu harus bener-bener panas So kita mulai aja dari sekarang Pertama-tama aku punya salmon disini Ini adalah salmon filet Biasanya kita bisa dapat di pasar swalayan Dan disini aku masih punya salmon yang ada kulitnya So hanya di filet tapi dia tidak dibuang kulitnya Bagaimana caranya supaya salmon kulitnya tetap crispy Tapi daging dan sisi-sisi yang lain tetap bagus warnanya dan menarik penampilannya Pertama yang saya punya disini saya punya jeruk lemon Saya akan sedikit kasih lemon di salmonnya supaya menghilangkan sedikit bau amisnya Kemudian saya beri lada hitam secukupnya Oke dan tentu saja garam Step pertama adalah kita make sure pannya panas Oke kita make sure pannya panas Setelah pannya panas kita masukkan butter Secukupnya masukkan butter Butter ini akan meleleh nantinya Sehingga kita bisa menggunakan butternya untuk memasak ikannya Setelah butternya meleleh Kita ambil ikannya Make sure yang dimasak kita tempelkan ke pan adalah bagian yang memiliki kulit Oke so saya akan masukkan bagian yang ada kulitnya dulu Kita bisa melihat kalau misalnya pannya panas Itu setelah kita masukkan ikannya dia langsung mendesis ya Oke kita tunggu sebentar Sampai semua bagian yang ada kulitnya matang Setelah itu kita boleh balik ke sisi yang lain Setelah kita rasa cukup untuk bagian kulitnya matang Terutama menjadi bagian kulitnya crispy Kemudian kita balik di sisi yang lain Setelah itu sisi terakhir adalah sisi yang paling depan Di mana nanti kita akan mempresentasikan salmonnya Jadi presentasinya terserah mams Mau bagian kulitnya Ataupun bagian dalam dagingnya Kita make sure semua bagiannya Kita matang Setelah dirasa bagian salmonnya semuanya sudah merata dan matang Kita akan sisihkan salmonnya Untuk mengurangi ekses daripada minyak-minyak yang terkandung Karena salmon sendiri sebenarnya sudah banyak mengandung minyak Tapi kita juga masak tadi pakai minyak Jadi minyaknya berlebihan Jadi menurut saya untuk kesehatan kita Jadi kita kurangi minyaknya dengan menaruhnya di tissue kitchen Oke setelah itu Kita taruh di piring Dan saya akan taruh sedikit garnish di sini Baiklah mams nak kita Demikian tips saya hari ini Pan-fry salmon crispy skin Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe Di Youtube channel Nakita ID Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya